Emas itu kalau masih pun kadarnya 10 karat, ya tetap emas. Cuma itu doif, lemah. Kalau emas 24 karat, itu soheh itu. Kalau 22 karat, itu hasan namanya. Tapi kalau cuma separoh kandungan, itu doif. Tapi tetap orang pun akan mengatakan itu emas, walaupun lemah kandungannya. Cuma kalau ada benda, ada besi, kemudian dicat berwarna kuning seperti emas. Bukan emas, dicat saja. Ya, kemudian ada orang mengatakan ini emas. Nah itu namanya emas, ya mungkin emas palsu. Tapi itu bukan emas. Kalaupun dikatakan emas palsu, kenapa? Kandungan emasnya tidak ada 0% sekalipun. Hadis juga seperti itu. Ada yang kuat, ada yang hasan, ada yang doif. Tapi kalaupun dikatakan doif, itu masih hadis. Maka banyak para ulama mengatakan, Aku lebih suka mengamalkan hadis yang doif daripada perkataan sohehnya para sahabat. Karena hadis itu, kalaupun doif, itu dari Rasulullah. Kalau yang dari sahabat, ya bukan dikatakan dari Nabi. Maka banyak nanti ulama lebih mendahulukan. Hadis-hadis yang doif daripada perkataan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilfattahilalim. Alladhi kalakal insana fi ahsani taqwim. Wa ashadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasul urra'uhu rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinil karim. Al-Munzali alaihi wa innaka la ala fulukin azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhi na ataw rabbahum liqalbin salim. Amma ba'da. Wa kadaqalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Ba'da'udhu billahi minasyayatanirrojim. Wa man ahsanu qawlam min man da'a ilallah wa amila saliha. Wa qala innani minal muslimin. Wa qala innabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi da yadhkuru rabbah. Mathalul hayi wal mayyit. Awkama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah solat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pemurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir dalam majlis siang mulia ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil alamin. Hadirin Bapak-Ibu jemaat sholat subuh yang mulia. Bersyukur kita lagi dan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya dengan semata-mata rahmat pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak karunia, anugerah kepada kita semua. Hadirin yang mulia, anugerah yang terbesar yang Allah berikan adalah anugerah iman, anugerah islam, anugerah agama, anugerah taat kepada Allah. Itulah anugerah yang paling besar, anugerah yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Maka bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongan taufiknya kepada kita untuk taat pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin kepada kita untuk melaksanakan amal ibadah. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi sehingga kita berharap dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu taat pada Allah. Dengan harapan kita selalu diistikomahkan oleh Allah di dalam amal agama. Harapan kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alami. Hadirin bapak ibu jemaah solat subuh yang mulia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membaca, melanjutkan daripada kajian kita sebelumnya. Daripada kitab Al-Adkar Al-Nawawiyyah. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Nawawi yang berkaitan dengan pembahasan zikir. Atau bahasa lainnya juga bisa dikatakan kitab ini menerangkan tentang amalan sehari-hari. Amalan apa yang kita buat, apa yang sepantasnya kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membaca lanjutan daripada bab sebelumnya. Kita sudah membaca, membahas di pertemuan yang lalu tentang pembahasan niat yang ditulis, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Nawawi. Dan beliau sudah menukil beberapa nasihat-nasihat para alim ulama terdahulu tentang niat. Seperti yang beliau sampaikan, daripada dhunun al-misri rahimahullahu ta'ala, tiga tanda daripada niat. Istiwa ul-matahi wal-dhammi minal'amah. Istiwa ul-dhammi wal-istiwa ul-matahi wal-dhammi. Dipuji orang, dicaci oleh orang, maka tidak ada perubahan. Sama saja bagi dirinya. Ini diantara tanda niat. Tanda seseorang ikhlas. Niat dia semata-mata karna Allah. Wanisya tu, wanisya nuru'iyatil a'mal fil a'mal. Lupa melihat amal-amal yang telah dia kerjakan. Diantara tanda-tanda ikhlas. Dan dia hanya menuntut pahala. Murni ingin mendapatkan pahala di akhirat. Begitu juga tentang pembahasan ikhlas. Meluruskan niat. Beliau juga menukil ucapan daripada al-kusyairi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Paling sedikitnya seseorang dikatakan sidak. Jujur. Jujur dalam niat. Ikhlas. Yaitu, Sama kondisi dia. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ataupun dalam keadaan nampak oleh orang lain. Sembunyi-sembunyi begitu keadaan. Ketika di depan orang lain pun juga tidak ada perubahan. Itu ikhlas. Tidak akan mendapatkan bau kejujuran. Kebenaran kejujuran di dalam amal. Tidak akan mungkin orang itu ikhlas. Kecuali bagi seorang hamba yang menipu diri dan orang lain. Diri ditipu maknanya beramalnya itu bukan yang sebenarnya. Maka orang yang seperti ini sekali-kali tidak akan bisa merasakan yang dinamakan kebenaran kejujuran di dalam amal. Terakhir, Alimam An-Nawawi menyampaikan, Ini hanya sedikit daripada nasihat-nasihat ulama. Yang mana sebenarnya nasihat itu terlalu banyak. Ghoirumun hasiroh tidak bisa diringkas. Dan itu hanya sebahagian kecil dan cukup sebenarnya. Bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Maka lanjut kepada fasal setelahnya. Saya lupa membawa terjemah di kendaraan itu. Ada bawah, cuma hujan. Tadi mau dibawa turun. Jadi halaman berapa saya 57. Halaman 7. Tertinggal di mobil. Tadi mau ambil hujan. Jadi halaman berapa bisa dicari? Halaman 7. Kita masuk ke dalam fasal setelahnya. Di sini tidak ditulis fasal atau judul. Karena mungkin untuk meringkas juga. Di kitab asli. Ini masuk ke dalam fasal yang baru. Faslun. Halaman 7. Faslun fasal. Ya'lam ketahuilah. Anahu sesungguhnya yang bagi sepantasnya. Ini saya terjemah tetap perlafat. Bagi yang mungkin membawa kitab. Bisa dilihat. Kitab aslinya. Nanti kita akan baca juga terjemahan bebas di kitab terjemahan. Ya'lam ketahuilah. Anahu sesungguhnya yang bagi sepantasnya. Liman bagi orang. Balaghohu yang sampai kepada dia. Syai'un sesuatu min fadha'ilil a'mali. Daripada keutamaan-keutamaan beramal. Ayya'malah sepantasnya dia mengamalkan bihi dengan hadis yang sampai tadi. Walau marrotan wa hidatan. Walaupun hanya satu kali. Liakuna min ahlihi. Liakuna supaya adanya dia min ahlihi. Termasuk orang yang dihitung mengamalkan hadis tersebut. Wala yang bagi dan tidak sepantasnya ayat rukahu untuk dia meninggalkan hadis tersebut. Mutlakon secara mutlak. Bali yakti akan tetapi dia mengerjakan. Bima dengan apa tayasaro yang mudah min hu. Daripada amalan yang diterangkan oleh hadis tersebut. Patut bagi orang yang mengetahui amalan-amalan utama. Untuk mengamalkan. Untuk mengamalkannya. Walaupun sekali saja. Agar ia termasuk fadilah dari ahlinya. Dan tidak patut ia meninggalkannya sama sekali. Akan tetapi hendaklah ia melakukan amalan yang mudah. Sesuai dengan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza amartukum bishai'in faktu minhu mastata'atum. Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu. Maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian. Ini nasihat beliau. Karena kitab ini berisi tentang amalan semuanya. Dari awal sampai akhir. Maka tentu di mukoddimah di permulaan kitab. Yang beliau sampaikan setelah bab menerangkan pentingnya ikhlas. Pentingnya niat. Meluruskan amal. Maka disini beliau langsung mengingatkan. Yaitu sepantasnya bagi kita. Karena nanti kita akan mendengarkan hadis-hadis. Terutama yang berkaitan dengan fadilah. Dorongan beramal. Nanti nabi menerangkan dalam satu hadis. Keutamaan seseorang bangun dari tidur. Apabila baca doa. Maka fadilahnya ini. Ketika dia berbudu. Ketika dia sholat sunnah dua rokaat. Apa fadilahnya. Maka apapun yang kita dengarkan. Daripada hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan fadha ilul amal. Dorongan-dorongan beramal. Sepantasnya kita kerjakan hadis tersebut. Yang sudah pernah kita dengar. Hadis yang sudah sampai kepada kita. Walau marrotan wahidah. Walaupun kita mengamalkan hanya satu kali seumur hidup. Supaya apa? Supaya kita itu dihitung oleh Allah. Termasuk orang yang mengamalkan hadis tersebut. Jadi namanya mengamalkan itu minimal satu kali. Akhirnya kalau ditanya pernah enggak membuat. Maka jawabannya pernah. Kalau sudah orang itu pernah membuat atau mengerjakan satu amal. Terutama itu yang berkaitan dengan fadha ilul amal. Amal-amal yang sunnah. Kalau wajib. Tidak bisa satu kali seumur hidup. Kecuali yang memang ditentukan hanya satu kali. Seperti haji. Tapi kalau yang fadha ilul amal. Kerjakan semampu kita. Minimal satu kali. Wala yang bagi ayat rukahu mutlakon. Dan tidak pantas. Kita ini meninggalkan amal tersebut secara mutlak. Tidak pantas ketika sudah mendengar. Kok sama sekali enggak pernah dibuat. Walaupun satu kali. Itu enggak pantas. Dan kalau kita lihat. Bahasa fikih. Di sini dikatakan. Ya'lam anahu yang bawi. Ketahuilah. Bahwa yang bawi. Se-yogianya. Sepantasnya. Ini kalau diarahkan kepada fikih. Biasanya penggunaan itu umumnya kepada sunnah. Bisa juga diarahkan kepada fardu. Tapi itu jarang. Jadi kalau para ulama menulis dalam kitab mereka. Sepantasnya kamu mengerjakan begini. Itu maknanya sunnah. Kemudian sebaliknya nanti. Wala yang bawi. Wala yang bawi tidak sepantasnya. Tidak sepatutnya. Yang dimaksud kalau tidak patut. Enggak pantas. Itu minimal makro. Haram terkadangan ada. Tapi minimal makro. Jadi kalau betul-betul ditinggalkan amal itu secara mutlak. Maka itu tidak baik dan tidak pantas. Tidak patut bagi seorang. Yang menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Yang bagi sepantas dan tidak sepantasnya. Untuk kita tinggalkan betul amal-amal tadi secara mutlak. Akan tetapi. Kerjakanlah mana yang termudah. Sebisa mungkin. Ini kaidah memang yang sudah sering disampaikan oleh para ulama. Ma layutruku kulluhu layutruku kulluhu. Apa yang tidak bisa dikerjakan semua. Maka jangan ditinggalkan semua. Amal itu Allah subhanahu wa ta'ala biasanya mudahkan. Sehingga nanti seseorang ketika tidak mampu mengambil yang paling sempurna. Maka jangan kita tinggalkan yang paling minimalnya. Solat tahajud malam hari itu tanpa batas. Tidak mampu yang banyak 20-30 rokaat. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal setiap hari itu. Solat sunnah beliau adalah malam itu 100 rokaat. Maka derajat imam itu bukan gelar ya. Memang itu derajat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu bukan pangkat, bukan gelar. 100 rokaat tahajudnya. Nah itu imam. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Nah kita mungkin tidak mampu 100 rokaat. 50. Tidak mampu juga. 20 rokaat. Tidak mampu juga. 10 rokaat. Tidak mampu juga. Jangan tinggalkan tahajud. Walaupun hanya 2 rokaat. Ya'ti minhu ma tayasaro minhu. Ini kaidah. Jangan ditinggalkan secara mutlak. Itu tidak baik. Kerjakan ma tayasaro minhu. Ya sudah. Yang paling mudah mana? Kalau yang sudah paling mudah tidak bisa juga dia kerjakan. Maka ini menunjukkan kesemangatan agamanya tidak ada. Memang tidak mau beramal. Likau linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam karna sabda nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith al-muttafaq an-asihatihi. Hadith yang sudah disepakati kesohihannya. Yaitu hadith idha amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastato'atum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan satu perkara. Fa'tu minhu. Maka kerjakanlah perkara tadi. Mastato'atum sekemampuan kalian. Ini anugerah Allah dalam hadith al-ba'in. Sudah pernah kita bahas. Hadith ini juga ada. Bahwa luar biasanya Allah. Luar biasanya nabi ketika memerintahkan. Perintah itu kalau sudah ada datang dari Al-Quran, dari hadith. Maka kerjakan semampunya. Tapi kalau sudah larangan. Larangan itu tidak bisa mengatakan saya ninggalkan sekemampuannya. Tidak. Kalau larangan tinggalkan semuanya. Tapi kalau perintah, kerjakan semampunya. Coba kalau seumpama Allah balik. Ini sayangnya Allah kepada hambanya. Sayangnya nabi kepada umatnya. Kalau perintah, semampunya. Salat kamu semampunya lah. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu puasa, ya tidak puasa. Tapi nanti ada perintah lain. Entah dia bayar fidya. Tidak mampu. Maka bisa turun. Tetapi kalau untuk meninggalkan. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu tidak bisa dengan sekemampuannya. Betul-betul bahasa dalam hadith nabi. Kalau dilarang. Apa yang dilarang. Maka tinggalkanlah. Tidak ada bahasa semampunya. Maka di sini. Betul-betul anugerah yang Allah berikan kepada. Kepada hambanya. Kepada kita manusia. Dan di sini. Nanti di depan akan beliau sampaikan tentang. Bagaimana adab dalam. Mendengarkan hadith. Apabila hadith tersebut. Berkaitan dengan fadha'ilul amal. Dan lain sebagainya. Yaitu. Faslun. Fasal. Ini fasal baru juga. Yang di terjemahan tidak ditulis. Para ulama. Faslun. Qala telah berkata. Al-ulama'u para ulama' minal muhadithin. Baik dari kalangan ahli hadith. Wal-fukuhai dan kalangan fukuhak. Ahli fikih. Wa ghoirihim dan selain mereka. Mereka mengatakan. Ya juzu diperbolehkan. Wayustahabu dan disunnahkan. Dianjurkan. Al-amalu mengamalkan fil-fadha'il di dalam. Fadilah. Boleh atau bahkan dianjurkan. Untuk mengamalkan hadith-hadith yang berkaitan dengan. Fadilah. Wa tarhib dan hadith yang berkaitan dengan. Tarhib. Dorongan amal. Wa tarhibi dan hadith yang berkaitan dengan. Tarhib. Ancaman amal. Boleh bil-hadithi do'ifi menggunakan. Hadith-hadith yang do'if. Ma lam yakun maudu'an. Selagi hadith tersebut. Tidak sampai tingkatannya. Maudu'ah. Atau. Palsu. Wa amal ahkam. Adapun hukum-hukum kal halali. Seperti. Halal. Wal harami. Membahas yang haram. Wal bayi' jual. Beli. Wal nikahi. Nikah. Wal tolaki. Pembahasan talak. Wal huiridhalika. Dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan hukum. Fala yu'malu maka tidak boleh diamalkan fiha di dalam hadith tersebut. Illa bil hadithis sahihi. Kecuali hanya dengan hadith-hadith yang sahih. Awil hasani atau hadith yang hasan. Illa ayyakuna. Kecuali adanya fihtiyatin. Karena hati-hati fi syai'id min dalika. Daripada sesuatu yang ada dalam hadith tersebut. Kama idha waroda. Sebagaimana apabila datang. Hadithun do'if. Hadith yang do'if. Bikaro hati ba'dil buyu' Yang menerangkan tentang kemakruhan suatu jual beli. Awil angki hati. Atau kemakruhan satu bentuk pernikahan. Fa'innal mustahabba. Maka yang dianjurkan. Ayyata nazzaha anhu. Untuk kita tetap meninggalkan perkara tadi. Walaupun hadithnya do'if. Untuk ihtiat. Walakinlah yajibu akan tetapi tidak diwajibkan. Di sini satu kaedah penting. Yang hampir Imam Nawawi berulang-ulang dalam banyak kitab beliau. Di sini beliau mengingatkan bahwa. Para ulama. Ulama di sini punya bidang masing-masing. Baik ulama ahli hadith. Atau ulama ahli fikih. Atau ulama-ulama lainnya. Di dalam kitab Arba'in Nawawi. Beliau sampai mengklaim ittifat. Sepakat. Di sini beliau tidak tulis. Tapi nanti dalam kitab-kitab lain. Beliau lebih tegas menyampaikan bahwa. Para ulama sampai tingkatan sepakat. Ahli hadith. Fukoha. Dan ulama-ulama lainnya. Apa kesepakatan para ulama? Boleh dan dianjurkan mengamalkan hadith yang do'if mengenai fadha'ilul a'mal. Atau keutamaan-keutamaan beramal. Amalan-amalan utama. Dan anjuran ibadah serta boleh juga mengamalkan hadith-hadith yang berkaitan dengan anjuran ibadah. Atau ancaman-ancaman. Asalkan bukan hadith yang palsu. Ini syaratnya. Atau hadith yang sangat do'if. Ini terjemahan sudah terjemah bebas ya. Dalam kitab aslinya tidak ada. Ini sudah terjemah bebas. Maka di sini ditambahkan. Asalkan hadithnya tidak do'if yang sangat. Seperti yang diriwayatkan oleh seorang pendusta dan tercelah. Pengamalan hadith yang do'if mempunyai dua syarat. Yaitu adanya syahid. Syahid itu hadith yang mendukung hadith lain. Hadithnya do'if tapi didukung oleh hadith lain. Ada yang menguatkannya. Seperti kedudukannya sebagai kaidah umum. Dan di saat pengamalannya tidak diyakini ketetapannya. Melainkan hanya karena kehati-hatian. Ada pun hukum mengenai halal haram. Jual, beli, nikah, dan talak. Serta lainnya. Maka dalam hal hukum tidaklah diamalkan. Kecuali dalam hadith yang sohek atau hasan. Kecuali untuk berhati-hati dalam hal semacam itu. Nah ini kaidah. Dan ini yang harus kita fahami. Sehingga kita tidak mudah nanti tertipu dengan ucapan-ucapan sebahagian da'i. Yang mereka nanti ketika menerangkan hadith atau menerangkan fikih. Maka mereka katakan, Nido'if hadithnya. Karena ada sekelompok umat, sekelompok manusia di kalangan umat ini sekarang. Yang mereka seolah-olah betul-betul menganggap bahwa hadith do'if itu seolah-olah tidak ada. Padahal hadith itu kalau do'if tadi sudah diterangkan di dalam, di terjemahan ada bahwa selagi do'ifnya itu tidak parah. Parah itu bahkan sampai maudu, sampai palsu. Selagi tidak palsu, tidak maudu, dan do'ifnya tidak parah, maka para ulama sepakat. Boleh kok hadith itu diamalkan. Boleh diamalkan. Selagi memang kaitannya dengan fadu'ilul amal. Dorongan beramal. Maka banyak nanti hadith-hadith yang menerangkan tentang dorongan amal. Itu boleh. Tentang targib, anjuran, atau tarhib, ancaman. Banyak kan hadith-hadith yang menerangkan tentang ancaman. Contohnya, siapa yang mengumpulkan dua solat dalam satu waktu, tanpa adanya uzur, maka berarti dia telah datang, mendatangi salah satu daripada pintu-pintu dosa besar. Jama'at sholat tidak boleh kalau tidak ada uzur. Jama'at kosor kan itu uzur. Sebagian ulama'at dalam hadith syafi'i nanti memperbolehkan menjama'at sholat karena sakit dengan beberapa syarat. Ada yang memperbolehkan jama'at nanti karena hujan dengan beberapa syarat. Tapi ini ada pembahasan dalam fikih nanti. Yang umum kita dengar dalam sholat. Tapi ini kan kalaupun dia jama'at kok karena sakit, kok karena hujan, kok karena safar. Itu semua ada uzurnya. Sekarang ada orang, sekarang hidupnya itu aman. Tidak ada uzur sama sekali. Tahu-tahu dia jama'at digabungkan. Zuhur dikerjakan di waktu asar. Maghrib digabungkan dengan isya'at. Dia biarkan berarti. Sholat itu dia sepelekan. Digabung-gabungkan saja. Maka kata Nabi dalam hadis yang tadi kita bacakan. Dia berarti telah masuk dalam salah satu pintu-pintu dosa besar. Hadis ini do'if. Tapi ini kan ancaman. Dan ketika hadis ini sudah lah walaupun do'if, ancaman. Tapi ternyata didukung oleh hadis lain. Namanya dalam hadis yang diterangkan di sini. Ada syahidnya. Ada pendukungnya. Jadi untuk berhati-hati. Ada ancaman. Ya jangan dibuat. Atau tentang targib. Dorongan beramal. Biasa mungkin kita Bapak Ibu. Adab mungkin pernah kita dengar. Atau mungkin saya sendiri mungkin dalam majelis ini. Sering menyampaikan. Insya'Allah setiap sebelum menutup majelis. Maka saya sampaikan. Mari kita tutup dengan do'a. Kefaroh majelis. Mungkin ada dua versi yang sering didengar. Satu. Do'a kifaroh majelis itu langsung. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaih. Ini yang hadisnya tingkatannya paling kuat. Atau bisa dikatakan soheh. Tapi ada riwayat lain. Yang hadisnya itu do'if. Kan ini berkaitan fadilah. Siapa yang dia duduk dalam satu majelis. Kemudian ketika menutup majelis itu. Dia baca do'a ini. Maka akan ada khotam. Ditutup oleh Allah. Dengan majelis-majelis. Dianggap sebagai amalan baik. Kekurangan yang ada dalam majelis itu. Akan ditutup oleh Allah. Ini fadilahnya. Dalam riwayat lain. Bacaannya bukan berbeda. Ada tambahan. Yaitu. Subhanallah wabihamdihi. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan dua-dua hadis itu. Terkadangan saya amalkan dalam majelis ini. Mari kita tutup do'a kifaroh majelis. Terkadangan saya langsung. Subhanakallahumma wabihamdika. Ini yang paling soheh. Ternyata ada yang do'if. Subhanallah wabihamdihi. Subhanakallahumma wabihamdika. Boleh enggak ngamalkan? Ya boleh. Kenapa? Ini bakfadilah. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang soheh. Hanya ada sedikit penambahan yang tidak merubah, merusak maknanya. Maka kalau kita dengar nanti. Kok ada ustadz ya? Terkadangan langsung. Subhanakallahumma wabihamdika. Terkadangan subhanallahumma wabihamdihi dulu. Kok bisa? Memang ada dua hadis. Satu hadis tingkatannya lebih kuat daripada hadis yang lain. Mana-mana yang dia amalkan. Kalaupun kita katakan ustadz kok ngamalkan yang do'if? Boleh. Maka disini Al-Imam Anawawi mengingatkan. Kalau untuk urusan babfadilah. Maka ulama itu memudahkan. Babfadilah itu kan bukan menjadi inti amalan. Kalaupun dia misalkan dalam majlis enggak membaca. Itu kan enggak dosa. Tapi fadilah enggak dia dapatkan. Nah disini mungkin sedikit kita mengetahui. Sehingga nanti ketika kita mendengarkan hadis-hadis fadilah. Jangan betul-betul ditinggalkan secara mutlak. Apalagi kaidahnya untuk fadilah itu mudah. Kalaupun hadis itu do'if. Dengan syarat do'ifnya tidak parah. Kemudian ada pendukung dari hadis-hadis yang lain. Ibtifak. Sepakat para ulama. Kata Al-Imam Anawawi. Sepakat ulama. Mereka memperbolehkannya. Terutama dalam fadilah. Tarhib. Tarhib. Amal-amal yang mendorong. Ataupun mungkin ancaman-ancaman hadis. Itu bisa kita amalkan. Sebagai pendukung dalam kehidupan. Tapi lanjutannya tadi. Kalau hukum-hukum. Kok mengenai pembahasan halal. Haram. Nikah. Jual-beli. Talak. Cerai. Rujuk. Ini kan hukum. Kalau berkaitan dengan hukum. Maka enggak bisa. Kecuali memang hadis itu hadis yang soheh. Minimal hadis tersebut. Hadis hasan. Dan kalau kita mengkaji hadis. Kita enggak bisa meremehkan namanya hadis do'if. Bapak Ibu. Karena ada hadis itu do'if. Awal mula. Tapi. Karena begitu banyak riwayat. Didukung oleh riwayat lainnya. Maka nanti ada istilah. Hadis yang satu nanti bisa menguatkan kepada hadis lainnya. Bukan satu ternyata. Ada sahabat lain meriwayatkan. Ada tiga sahabat meriwayatkan. Ada sahabat lain dengan lafat yang berbeda. Maknanya sama. Maka nanti hadis ini bisa jadi. Awal mula derajatnya itu do'if. Tapi naik derajat. Menjadi. Hadis ini menjadi hasan. Dikarenakan penyebab hadis lainnya. Nah ini bukan do'if lagi namanya. Oh ini do'if. Ya. Anda belum mengkaji. Bukan bidangnya. Maka kita enggak boleh komentar. Lah terus kok bisa naik. Ternyata ada penguat dalam beberapa riwayat lain. Yang memiliki arti yang sama. Makna yang sama. Hanya saja mungkin perowinya yang berbeda. Tapi karena ada beberapa riwayat. Dia naik derajat. Lah yang kita bahas tadi. Yang betul-betul do'if. Kalau sudah naik derajat. Itu bukan do'if lagi. Berarti dia hasan. Walaupun hasan liwayrihi. Itu pun sudah soleh. Layak. Untuk dijadikan sebagai ihtijat. Sebagai dalil-dalil hukum. Kemudian. Al-Imam An-Nawawi beliau melanjutkan. Wa innamadha kartu. Hanyalah aku sebutkan hadha pembahasan ini. Wa innamadha kartu. Hanyalah aku menyebutkan hadha al-fasla. Fasal ini atau pembahasan ini. Li'annahu yaji'u fiha dal-kitab. Karena sesungguhnya. Yaji'u datang fiha dal-kitabi. Di dalam kitab ini. Ahadithu beberapa hadis. Minhu yang diantaranya. Aku tuliskan nas tentang kesohihan hadis tadi. Atau hasaniha. Atau kehasanan hadis tadi. Atau do'fiha. Atau kezaifan hadis tadi. Atau askutu anha. Atau mungkin aku diamkan saja. Tidak aku komentari. Ini entah hadisnya itu. Soheh. Atau kahasan. Atau kahzaif. Liduhu li'anda lika'au huyrihi. Karena memang menganggap hal itu. Mungkin terkadang lupa. Atau lain sebagainya. Fa'aratu ang tatakarrorohadihil qa'idah. Maka aku menginginkan untuk menetapkan ka'idah ini. Ka'idah apa tadi? Bolehnya mengamalkan hadis do'if dalam fadu'ilun a'mal. Ang tatakarrorohadihil qa'idah. Untuk aku menetapkan ka'idah ini. Engdamutoli'i hadhal kitab. Bagi orang yang memutola'ah membaca kitab ini. Maka beliau menyampaikan bahwa. Tentang pembahasan itifaknya ulama' tadi. Tujuannya. Karena dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang. Kebanyakan beliau sudah berikan komentar. Hadis ditulis. Maka beliau nanti katakan. Hadis riwayat bukhari muslim. Berarti kan Soheh. Ataupun beliau mengatakan nanti hadis ini hadis hasan. Jelas dikomentari. Atau beliau pun beritahu. Ini hadis do'if. Atau bahkan beliau mungkin sama sekali tidak mengomentari. Entah dikarenakan sangking masyukurnya hadis tersebut. Atau yang kedua. Mungkin bisa jadi lupa. Namanya manusia. Tapi beliau mengatakan. Maksud saya menyampaikan kaidah tadi. Agar siapapun yang memutola'ah. Siapapun yang mengkaji. Siapapun yang membaca kitab ini. Kembali kepada kaidah itu. Bahwa kitab Al-Adhkar Al-Nawawiyah ini. Berisi tentang kebanyakan. Hampir seluruhnya itu. Tentang fatwa idul amal. Dorongan beramal. Target beramal. Anjuran beramal. Ancaman kalau ninggalkan amal. Hampir isi kitab itu adalah tentang bab-bab itu semua. Maka nanti. Kalau memang. Terdengar. Komentar. Atau ada yang disebutkan dalam hadis-hadis. Yang akan didengar itu. Oh ini hadisnya do'if. Maka jangan kita langsung meremehkan. Oh do'if. Tidak. Kembali pada kaidah tadi. Apa kaidahnya? Untuk do'if. Ada kemudahan. Berbeda dengan untuk ahkam. Untuk akidah. Untuk tawheed. Dan tafsir. Lain sebagainya. Ini baru ada pengketatan di dalam pembahasannya. Yaitu. Kalau memang hadisnya bukan soheh. Minimal hasan. Maka tidak bisa dijadikan sebagai pengamalan. Maka di sini beliau sengaja. Untuk mengingatkan kepada kita. Aturan-aturan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Dan ini sebagai ilmu tambahan bagi kita. Yang memang kita ini bukan ulama. Kita ini bukan orang yang menggeluti ilmu hadis. Harusnya. Ini sebagai ilmu tambahan bagi kita. Jangan mudah untuk meremehkan daripada hadis. Hadis do'if. Dan perlu diulang-ulang kembali bahwa. Do'if dengan maudu itu bapak ibu itu berbeda. Do'if ya do'if. Maudu itu palsu artinya. Do'if itu lemah. Nah sebahagian orang di zaman sekarang. Terkadang kalau sudah membahas. Ini hadis do'if. Maka dia menolak atau membantah. Atau tidak menerima hadis do'if itu. Seolah-olah itu maudu. Padahal ini kan harusnya disikapi dengan cara yang berbeda. Sering para ulama kita memberi contoh. Seperti emas. Emas itu kalau masih pun kadarnya 10 karat. Ya tetap emas. Cuma itu do'if. Lemah. Kalau emas 24 karat. Itu soheh itu. Kalau 22 karat. Itu hasan namanya. Tapi kalau cuma separoh kandungan. Itu do'if. Tapi tetap orang pun akan mengatakan itu emas. Walaupun lemah kandungannya. Cuma kalau ada benda. Ada besi. Kemudian dicat berwarna kuning. Seperti emas. Bukan emas. Dicat saja. Kemudian ada orang mengatakan ini emas. Nah itu namanya emas. Ya mungkin emas. Emas palsu. Tapi itu bukan emas. Kalaupun dikatakan emas palsu. Kenapa? Kandungan emasnya tidak ada 0% sekalipun. Hadis juga seperti itu. Ada yang kuat. Ada yang hasan. Ada yang do'if. Tapi kalaupun dikatakan do'if. Itu masih hadis. Maka banyak para ulama mengatakan. Aku lebih suka mengamalkan hadis yang do'if. Daripada perkataan sohehnya para sahabat. Karena hadis itu. Kalaupun do'if. Itu dari Rasulullah. Kalau yang dari sahabat. Ya bukan dikatakan dari Nabi. Maka banyak nanti ulama lebih mendahulukan. Hadis-hadis yang do'if. Daripada perkataan para sahabat. Jadi ini supaya kita bisa menyikapi dengan benar. Untuk tentang hadis-hadis yang do'if. Yang didengarkan nanti daripada bab. Fadu'ilul amal. Faslun. Fasal. Ya'lam ketahuilah. Se'anahu sesungguhnya. Kama yustahabbu. Sebagaimana dianjurkan adzikru untuk berzikir. Yustahabbu dianjurkan juga. Al-julusu untuk duduk fi hilaki ahlihi di halakah ahli-ahli zikir. Sebagaimana ketahuilah. Sebagaimana dianjurkan berzikir. Maka juga dianjurkan disunahkan pula. Untuk kita duduk di dalam majlis-majlis zikir. Waqat tato'harat dan sungguh telah jelas. Al-adilatu dalil dalil ala dalika atas pembahasan ini. Wasataruddu fi mawati'iha. Dan akan kita datangkan hadis-hadis itu di tempatnya masing-masing. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Wa yakfi dan cukuf vidalika dalam pembahasan ini. Hadis-hadis Ibn Umar r.a. Kala Ibn Umar telah mengatakan. Nabi bersabda. Ida amartum. Ida. Di sini. Ida amartum. Ini salah ya. Di halaman delapan. Tulisan Arabnya salah. Bisa diperbaiki. Di sini dalam terjemahan halaman delapan. Ida amartum. Yang benar. Ida marortum. Ida marortum. Amartum itu salah. Dan salah arti nanti. Sebagaimana hadis yang diraihkan oleh Ibn Umar beliau menyebutkan sabda Nabi. Ida marortum. Ida marortum. Apabila kalian melewati biriyadil jannah dengan taman-taman surga. Farta'u. Maka nikmatilah hidangannya. Di sini diterjemahkan menyebarlah kalian. Irta'a yarta'u itu artinya menikmati hidangan. Kalau melewati majlis-majlis taman-taman surga. Maka nikmatilah hidangannya. Kalau maka para sahabat mengatakan. Wa mariyadul jannah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah. Kalau maka Nabi bersabda. Hilakud zikri. Halakah-halakah zikir. Atau majlis-majlis zikir. Fa'ina lillahi. Karena sesungguhnya bagi Allah. Sayyaratin ada malaikat-malaikat yang berkeliling. Sayyarat ada malaikat yang berkeliling. Minal mala ikati dari kalangan malaikat. Yaitu lubuna yang mereka itu mencari. Hilakud zikri. Halakuh. Majlis-majlis zikir. Fa'idah atau alayhim. Fa'idah atau maka apabila malaikat tadi mendatangi alayhim ke atas majlis zikir. Hafawubihim. Maka malaikat itu pun akan mengelilingi majlis tersebuhun. Zikir sunnah. Bukan cuma zikir. Mendatangi majlis zikir. Itu pun juga dianjurkan. Maka kita harap. Yang kita harapkan. Semoga kita meluangkan waktu duduk di masjid seperti sekarang ini. Ini pun juga semoga dihitung oleh Allah sebagai majlis atau halakah zikir. Jadi zikir itu bukan hanya sendiri mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Itu jelas zikirnya. Tidak perlu diterangkan. Majlis zikir apapun amal perbuatan yang membuat kita itu ingat Allah. Itu zikir. Jadi dengan doa-doa masnunah, itu zikir. Masuk masjid, baca doa. Orang yang baca doa masuk masjid, maka nunjukkan dia ingat pada Allah. Keluar masjid, baca doa, keluar masjid. Itu termasuk zikir. Kenapa kok keluar masjid doa, dikatakan zikir. Nunjukkan dia ingat Allah. Baca Quran, bahkan itu termasuk sebaik-baik zikir. Walaupun tidak ada dia katakan, alhamdulillah, subhanallah, baca Quran saja. Itu zikir. Maka begitu juga majlis apapun, yang membuat orang itu ingat pada Allah, maka itu dinamakan halakah atau majlis-majlis zikir. Maka di sini bukan hanya zikir dianjurkan, tapi duduk, bergabung di dalam halakah-halakah, yang mana di dalam halakah itu ada zikrullah. Dan di sini juga satu dalil, dianjurkannya zikir berjamaah. Karena zikir itu ada sendiri, ada bersama-sama. Zikir bersama-sama di antaranya secara umum hadis ini. Karena Nabi SAW, beliau bersabda, kata Nabi, apabila kalian melewati taman-taman surga. Bahasa Nabi, majlis zikir itu taman surga. Siapa yang melewati di antara kalian taman-taman surga, farta'u makan, nikmatilah hidangannya. Lewat di taman, maka ada buah-buahan. Ambil manfaat dari taman tadi. Kalau ada di antara kita masuk taman, tapi tidak mengambil faedah, rugi. Oh, saya tadi datang ke taman itu indah. Bagus. Saya datang ke kebun di sana. Indah. Bagus. Kalau tidak ambil hidangannya, tidak memakan buah-buahannya, tidak mengambil faedah namanya. Maka kata Nabi, farta'u ambil untung di sana. Makan, minum, duduk. Maka para sahabat tanya, wa mariyadul jannah. Apa itu yang dimaksud taman, kebun-kebun surga itu apa? Kata Nabi, hilaku zikri, halakah, majlis-majlis zikir. Kemudian Nabi melanjutkan, karena Allah SWT memiliki malaikat sayyarat. Malaikat yang sukanya itu keliling. Ini pekerjaan khusus. Jadi, malaikat itu ada yang zikir saja kerjanya. Ada yang cuma kerjanya ruku sampai kiamat. Ada yang sujud sampai kiamat. Ada yang dia ini iatidal sampai kiamat. Jadi, malaikat itu, kalau sholatnya tidak seperti kita. Umat-umat terdahulu juga, kalau ibadah, sholatnya ada. Tapi, umat terdahulu itu ibadahnya ada yang sujud saja. Ada yang ruku saja. Ada yang iatidalnya saja. Maka kita tidak pungkiri. Sebenarnya mungkin, bukan pasti. Mungkin agama-agama yang ada sekarang itu, itu mungkin sisa-sisa agama yang aslinya dari langit. Yang kemudian dirubah-rubah oleh manusia. Akhirnya, ibadah-ibadah mereka akan tersisa sebahagian. Ada yang cuma sujud saja ibadahnya. Ada yang cuma ruku saja. Ada yang cuma berlutut saja. Mungkin, itu aslinya di bawah nabi-nabi. Tapi, sudah melenceng. Nah, anugerah Allah untuk kita umat ini, kalau untuk urusan sholat, maka ibadah kita itu kumpulan amalan-amalan yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Bahkan, umat ini diberikan oleh Allah ibadah. Ibadah kumpulan ibadahnya malaikat. Malaikat itu sujud saja. Ruku saja. Ada yang cuma iktidal saja. Potongan-potongan sholat. Lah, kita sempurna. Mulai dari takbir sampai salam. Seluruh amalnya ahli-ahli amal. Ahli amal itu para malaikat. Amalan-amalan malaikat itu dikumpulkan menjadi satu, diberikan kepada kita. Ini amal luar biasa. Namanya sholat. Jadi, kalau ada apapun keperluan, sholat dengan sholat apabila betul, masalah kita pasti diselesaikan oleh Allah. Di antara tugas malaikat yang khusus, sayyarot, tukang cari majelis zikir. Maka ketika nanti majelis zikir mereka jumpai, maka nanti malaikat itu dalam beberapa riwayat. Ini kan hadis yang beliau sampaikan disini, riwayat. Beliau sampaikan disini satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhu. Bahwa, Nabi mengatakan, ketika malaikat itu datang, haffaw bihim. Hadis itu hanya sampai disitu. Ketika malaikat itu menjumpai majelis zikir, maka malaikat itu akan mengerumuni majelis tadi. Tapi riwayat yang lain, yang juga hampir sama dengan hadis ini, lebih detail lagi menerangkan, maka malaikat itu pun berteriak, halumu ila hajatikum. Malaikat itu teriak pada kawan-kawannya, halumu ila hajatikum. Ayo kesini, ini hajat kalian. Kita akan diperintahkan Allah untuk cari majelis zikir. Itu kan hajat kalian. Ah, ini dia. Maka akhirnya, malaikat pun akhirnya mereka datang, berkumpul, berkumpul, bersaf-saf. Dalam riwayat hadis dikatakan, ila samaid dunia akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya, dari mana kalian? Maka malaikat itu mengatakan, Ya Allah, kami datang dari sisi hambamu yang mereka itu sedang ingat kepada engkau, sedang zikrullah. Maka Allah pun tanya, sedangkan Allah mahatau ya, bertanya itu bukan karena tidak tahu untuk memberitahu kita-kitain. Apa kemuliaan ahli zikir orang yang berada di majelis zikir? Maka Allah tanya, apa yang mereka minta? Maka malaikat mengatakan, Ya Allah, mereka minta surga. Allah pun bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Maka malaikat mengatakan, belum Ya Allah, mereka belum pernah melihat surga. Maka Allah pun mengatakan, kira-kira kalau mereka pernah melihat surga, bagaimana? Maka malaikat pun mengatakan, Ya Allah, seumpama mereka pernah melihat surga, tentu lebih sungguh-sungguh lagi minta surga. Kemudian Allah bertanya, sedangkan Allah mahatau, tidak perlu bertanya. Tapi untuk kita ini, supaya tahu. Allah tanya, mereka minta perlindungan dari apa? Maka malaikat mengatakan, Ya Allah, mereka minta perlindungan kepada engkau, supaya dijauhkan dari neraka. Allah pun bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Maka malaikat pun mengatakan, tidak Ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Maka Allah mengatakan, seumpama mereka melihat neraka, bagaimana kira-kira? Maka malaikat mengatakan, seumpama mereka tahu dengan neraka, tentu mereka lebih sungguh-sungguh lagi minta dijauhkan dari neraka. Maka kata Allah pada malaikat, ini usyihidakum, ketahuilah, aku jadikan kalian sebagai saksi, fakot ghofer tulahum, aku telah ampuni dosa-dosa mereka, permintaan mereka semua aku beri. Maka pada waktu itu, malaikat pun bukan protes, heran. Kok mudah kali dapat ampunan? Maka waktu itu, malaikat mengatakan, Ya Allah, inna fihim abdaka fulan, khatta'un. Ya Allah, di majlis yang zikir tadi, memang mayoritas yang hadir dalam majlis itu, mereka minta ampunan pada engkau, mayoritas mereka orang-orang yang ingin dapat rahmat engkau, tapi ada satu orang, yang mana dia itu abdun khatta'un, hamba yang terlalu pendosa, dan dia pun duduk di majlis, tidak pakai niat, kebetulan lewat. Numpang lewat saja, numpang kencing di masjid, eh nengok ada majlis, aduh duduklah sewantah. Masa orang yang seperti itu juga diampuni, Ya Allah. Ini kata malaikat, heran malaikat, kok mudah kali dapat ampunan? Maka kata Allah, ya, dia pun juga aku ampuni, karena kata Allah, innahum qawmun la yashqobihim jalisuhum, mereka itu adalah kaum, sekelompok orang, yang tidak akan celaka, orang yang duduk kumpul bersama mereka. Nah, ini diantara fadilah, duduk kumpul dengan orang soleh. Mungkin kita belum soleh, Bapak Ibu. Kita ini belum jadi orang baik, banyak kurang, bahkan tadi, Abdul Khattak, hamba yang terlalu banyak dosanya, tetapi dengan keberkahan-keberkahan majlis tadi, Riyadul Jannah, majlis-majlis zikir itu adalah taman-taman surga, maka bisa jadi, dengan keberkahan majlis pun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan ini hadis ini, tadi secara umum, dan banyak riwayat, diantara riwayat yang menerangkan lengkap, itu hadis yang tadi saya bacakan, dan di dalam sarah kitab, dalam kitab sarah Al-Adhkar ini, Al-Futuhatul Rabbaniyah, di sini diterangkan riwayat-riwayat yang lebih banyak lagi, untuk menguatkan hadis Rasulullah SAW, yang dituliskan hanya dalam hadis yang singkat itu tadi. Tapi, ini semua beliau untuk memberitahu kepada kita, pentingnya hadir dalam majlis zikir. Jadi, kita itu kalau taat sendiri, bagus, tapi kalau taatnya itu berjamaah, itu lebih kuat. Taatnya kok berjamaah, lebih mudah untuk dapat ampunan Allah. Kalau taat sendiri, memang sudah bagus. Zikir sendiri, baca Quran sendiri, baca buku sendiri, mengkaji sendiri, sudah bagus. Tapi, ketika dia ini taatnya itu berjamaah, lebih mudah. Ngantuknya itu agak susah. Tapi, kalau sendiri, ngantuk mudah. Zikir itu berjamaah, lebih mudah. Tapi, kalau dia ini sendiri, dapat pahala, ya itu pun bagus. Tapi, fadilah yang dia dapatkan, ketika dia berjamaah, maka tentu, dia tidak dapatkan, kalau dia kerjakan dengan cara, sendiri-sendiri. Maka, ini hadis yang berkaitan dengan, satu fasal, yang ditulis tadi, oleh Al-Imam An-Nawawi, tentang bab, kata beliau, ketahuilah sepantasnya, sebagaimana, disunahkan berzikir, kita juga disunahkan, untuk duduk di dalam, majelis-majelis zikir. Dan, hadis-hadis setelahnya pun juga, beliau akan sampaikan, beberapa, riwayat lainnya, yang menguatkan, tentang keutamaan, duduk berkumpul, di majelis-majelis zikir. Sehingga, kita akhirnya, mendengarkan hadis ini, bisa lebih semangat lagi, duduk di dalam, kajian-kajian agama, duduk di, majelis-majelis, zikrullah. Demikian mungkin, yang bisa kita, baca pada, kesempatan yang singkat ini. Insya Allah, dalam pertemuan setelahnya, akan kita lanjutkan, hadis setelahnya, yaitu, hadis yang dirudukan oleh, imam muslim, dari sahabat, Muawiyah, Rodiyallahu Ta'ala Anbu. Demikian mungkin, sebelum kita, tutup dengan doa, kifaruh majelis, mungkin ada pertanyaan, dari Bapak Ibu, di persilahkan. Silahkan Bu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terutama kalau sudah jumlahnya itu lebih dari satu orang. Tapi kalau cuma berjamaah itu dua orang. Dua orang ya. Entah itu dua orang laki-laki. Maka nanti dua orang laki-laki. Itu bukan di belakang imam. Dia berdiri secara sejajar. Tapi dianjurkan mundur sedikit. Jangan sejajar dari imam. Tapi kalau sejajar, sah. Sah. Tapi anjurannya untuk menunjukkan adab dengan imam itu mundur sedikit. Biasanya agak mundur selangkah. Bukan selangkah. Satu kaki. Nah ini kalau berdua. Tapi kalau sudah bertiga. Maka bisa nanti dua orang itu posisinya betul-betul di belakang imam. Di tengah-tengah. Kemudian kalau ada orang yang baru datang lagi. Isi di sebelah kanan. Ada yang baru lagi. Masuk sebelah kiri. Jadi maknanya diratakan itu soft. Ini anjuran yang terbaik. Kalau seumpama ada orang yang buat selain itu. Tetap dihitung jamaah. Cuma ya bentuknya itu bukan bentuk yang afdol. Sebagaimana dulu Nabi SAW agama ini kan hadis itu turun. Penyampaian Nabi itu sedikit-sedikit. Sebagaimana Quran juga sedikit-sedikit turunnya. Dulu Nabi pernah menyampaikan bahwa keutamaan soft-soft yang berada di sebelah kanan imam. Ini salah satu hadis. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah mengirimkan rahmat untuk orang yang berada di soft bahagian kanan. Bahagian kanan imam. Sebelah situ. Mendengarkan hadis ini. Tahu-tahu sahabat semua cari yang kanan. Yang kiri kosong. Ketika terjadi hal yang seperti itu. Maka Nabi SAW menyampaikan. Man ammaro janibal aisaral masjid liqillati ahlihi falahu ajron. Kata Nabi siapa yang memakmurkan. Siapa yang meramaikan soft-soft sebelah kiri bahagian masjid. Tapi ada lanjutan ya. Liqillati ahlihi. Karena sedikitnya orang yang menempati falahu ajron. Dia dapat pahala dua kali lipat. Jadi kapan kiri itu utama ketika orang lari semua ke kanan. Tapi kalau masih imbang. Kanan kiri. Kanan kiri. Mana yang utama? Kanan. Jadi. Nabi SAW itu luar biasa. Dalam mengarahkan kita ini sebagai umat. Karena sahabat itu. Di antara Bapak Ibu. Keutamaan kenapa dianjurkan sebelah kanan. Maka dengan riwayat yang jelas. Ini juga menjadi salah satu acuan duduk sunnahnya imam setelah salam. Kenapa imam setelah salam itu dianjurkan menghadap ke arah kanan. Maka ini ada dalilnya. Kata sahabat. Kenapa kami para sahabat. Berebutan untuk menempati soft sebelah kanan depan. Karena Nabi SAW setiap selesai sholat. Maka Nabi akan menghadap ke sebelah kanan. Maka kami cinta. Kami suka. Mata Nabi pandangan kami beradu pandang dengan kami. Kalau bagian kiri gak dapat. Itu Nabi. Sahabat itu kalau cinta Nabi itu manang-mandang. Gak dipandang pun. Mandang lah paling gak. Tapi kata sahabat. Kami suka. Dipandang oleh Rasulullah SAW. Orang kan kalau cinta itu adu pandang aja kerja. Tapi cinta yang disini cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi soft laki-laki, perempuan, anjuran sunnah dimulai dari tengah. Soft baru, soft kedua dimulai. Maka mulainya juga dari tengah. Penuh yang kedua. Mau memulai soft ketiga. Dari tengah lagi. Nah mungkin ini kondisi masjid kita. Kalau pertanyaannya kondisi. Ya itu sesuai kondisi lah. Ini mungkin kondisi masjid. Imam tidak terlalu di tengah. Tapi kan karena faktor kondisi dan keadaan. Ya kalau sudah keadaan begitu ya bagaimana lagi. Karena kalau imam betul-betul di tengah. Nanti bisa-bisa kapasitas masjidnya menjadi berkurang. Banyak hal yang dipertimbangkan. Dan tetap dihitung berjamaah. Cuma nanti yang afdol. Itulah yang tadi kita bahas. Nah sekarang untuk tiang. Nah kalau tiang yang tiang-tiang seperti ini. Ulama ada ikhtilaf. Sebahagian ulama memang ada yang memakrohkan. Untuk kita berdiri atau sholat di sof yang ada tiangnya. Karena nanti punya kesan seolah-olah terputus. Tapi ini sebahagian ulama. Kalau sebahagian ulama lain mengatakan tidak. Mayoritas ulama malah mengatakan itu termasuk uzur. Jadi tidak dihitung memotong sof sholat. Bahkan dibuka kitab fikih. Ini kitab fikih madhab syafi'i ya. Kalau mazhab lain saya kurang. Madhab syafi'i. Ada beberapa hal yang menjadi uzur. Yang menjadi uzur. Sehingga nanti kalau uzur-uzur itu terjadi. Maka mereka tidak dianggap sof sholatnya itu terpotong. Contoh. Kalau masjid kita Alhamdulillah bagus. Masjid lain kalau sudah hujan kadang becek. Becek. Lah terus ada orang sholat gara-gara ada air yang becek. Akhirnya dia hindari. Itu pun karena uzur tidak dihitung memotong sof. Sampai sebegitu. Apalagi tiang. Air bisa dipel itu. Tiang bisa dipindahkan. Kalau air kan masih bisa diusahakan tadi. Tapi ternyata mungkin waktu tidak sempat segala macam hujan lagi. Maka itu pun tidak dihitung memotong sof sholat karena uzur. Nah kalau untuk dikatakan ini tadi fadilah ya yang dibahas. Kalau dibahas jemaahnya sah atau tidak ya tetap sah. Di masjid ini selagi jarak antara imam dengan makmur tidak sampai tidak lewat dari 300 zihro. Selagi masih dalam masjid dihitung jemaah. Imam di sini makmum tahu-tahu jauh belakang. Dihitung jemaah. Dihitung jemaahnya. Tapi kalau dihitung pahala sempurna tentu tidak ada aturan yang kita terangkan tadi. Seperti kondisi yang beberapa waktu yang lalu. Yang mungkin masjid-masjid masih ada yang pakai. Tapi harusnya kan tidak ada level 2 ini. Entah sudah turun levelnya apa. Sudah tidak ada level lagi saya tidak tahu. Dulu kan berjarak. Kalau memang itu fatwa ulama berjarak masih jemaah. Hanya saja kalau tidak ada uzur. Maka nanti hukumnya makruh. Tapi masih dihitung jemaah. Cuma makruh. Nah ini kan tidak enak. Dihitung jemaah tapi makruh. Tapi kalau ada uzur. Semoga uzur-uzur yang diterangkan itu tadi. Yang ulama-ulama fatwakan kan kita ini enaknya jadi orang awam itu. Bapak Ibu. Jadi orang awam itu terima fatwa saja lah. Nanti yang tanggung jawab dengan fatwa itu ya. Yang fatwa itu MUI yang memfatwakan. Mereka tanggung jawab. Nah kita orang awam itu nikmat hidupnya. Ikuti fatwa. Kita tidak tanggung jawab nanti di akhirat. Nah kalau memang itu salah. Sudah ada bahagian para ulama kita yang akan tanggung jawab dengan fatwa mereka nanti. Di hari kiamat. Kita tinggal ikut. Semoga yang kita buat itu dihitung uzur syari. Dihitung uzur dalam agama. Sehingga sholat kita walaupun berjarak. Semoga jarak-jarak yang dibuat ketika pandemi yang tingkat tinggi itu. Semoga itu pun juga tidak mengurangi fadilah berjamaah. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lagi? Anak kecil terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mumayis. Ada yang belum mumayis. Mumayis itu anak kecil yang sudah pandai membedakan. Jadi bukan dewasa ya. Kalau dewasa bahasa Arabnya balir. Balir itu maksimal 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun. Itu sama aturannya dengan yang lain. Dengan kita yang dengan bapak-bapaknya sama semua. Tapi kalau dia ini masih kecil. Dibagi jadi dua. Mumayis atau tidak. Mumayis itu sudah pandai membedakan antara baik dengan buruk. Contoh orang itu dikatakan mumayis. Anak itu kalau makan sudah makan sendiri. Tidak disuapkan lagi. Cebok sudah sendiri. Itu tanda mumayis. Makan sudah pandai sendiri. Minum sudah pandai sendiri. Cebok sudah pandai sendiri. Ibarat ya bahasa tadi dewasanya anak kecil. Kedewasaan. Tapi kan bukan dewasa itu namanya. Mumayis. Dalam bahasa istilah agama. Maka kalau anak kecil itu sudah mumayis. Dia boleh soft sholatnya sama dengan kita. Walaupun mungkin kita agak canggung ya bapak ibu. Tapi dalam segi hukum boleh. Dan tidak merusak apapun di dalam sholat. Fadilah jemaah tidak rusak. Apapun tidak rusak. Yang namanya dia sudah paham. Kalau sudah paham kan tidak ada masalah. Sholatnya sudah paham. Nah yang masalah itu tadi. Yang tidak mumayis. Lari sana. Lari sini. Teriak sana. Teriak sini. Itu tidak mumayis itu. Maka ketika soft sholat diisi oleh anak-anak yang belum mumayis. Itu nanti bisa mengurangi fadilah jemaah. Bahkan bisa-bisa menghilangkan fadilah jemaah. Terpotong itu jemaah. Maka ini penting bagi kita untuk membuat pengaturan. Jangan dilarang anak-anak ke masjid. Ini pun tidak baik. Kita itu. Tidak semua kita kan punya pengalaman kecil ke masjid. Kok ada di antara kawan-kawan kita. Bawa anak. Jangan dilarang. Karena Nabi pun tidak pernah melarang kok. Nabi tidak melarang. Kenapa kita larang? Cuma kalau tidak dilarang. Buat aturan. Karena pengaturan-pengaturan itu di dalam Islam itu dianjurkan. Jadi kalau punya anak-anak yang tadi belum mumayis. Mumayis ini kalau kita tengok umur itu 7 tahun sudah mumayis. Berbeda nanti ada anak yang 6 tahun lebih cepat. Ada yang 7. Ada yang lebih lambat sedikit. Umur 8. Beda-beda anak itu beda aturan. Kadang sudah kalem anaknya. Tidak suka ribut. Tahu-tahu sholat. Betul-betul sholat. Sampai orang lain pun heran. Macam dah dewasa. Jadi anak-anak itu boleh. Gabung. Tidak akan merusak tatanan sholat. Tapi yang tadi yang tidak bisa diatur. Karena belum mumayis. Kasih mereka soft yang paling belakang. Sambil diberitahu. Kalau nanti ribut. Ajari lagi. Jangan ribut ya. Kalau bisa masih teriak. Suapkan dia itu permen. Itu insya Allah tidak teriak nanti. Tapi ya permennya saja. Sampahnya itu jangan dikasih ke dia. Nanti sampah berserahkan. Diatur sedemikian rupa. Semoga bisa memberikan jawaban. Boleh. Ya. Nanti ada pembahasan tersendiri dalam fikir. Apa hukumnya imam yang belum sunat. Jangankan anak mumayis. Imam belum sunat pun. Sholatnya sah. Tapi makro. Cuma kadangkan kita untuk mengetahui ini sunat. Tidak sunat ini kan agak-agak goib sedikit. Anggap aja sudah sunat itu imamnya. Nanti ada pembahasan fikir. Dalam kitab takri rotu sadidah. Ada beberapa pembahasan makruh-makruhnya berjamaah. Itu ada bab sendiri. Maka nanti dalam bab fikir itu. Apa yang makruh diantaranya imam yang belum sunat. Sunat itu wajib. Tapi ketika dia tidak mengerjakan. Itu kan dosa hanya berkaitan imam itu. Jangan sampai orang dia belum sunat. Terus kita katakan. Apakah sholat jadi tidak wajib. Sholat tetap wajib. Walaupun dia belum sunat. Ketika dia sholatnya wajib. Sholatnya sah tidak? Ya sah kalau dia ini membersihkan sampai bahagian dalam. Jadi kalau dia tidak sunat. Tahu tata caranya. Dia selalu membersihkan. Setiap bawang air kecil ya suci. Cuma tadi. Karena ada potensi. Yang kemungkinan-kemungkinan tidak suci. Dan lain sebagainya. Potensinya ada. Tapi kalau kita katakan pasti. Tentu tidak. Maka dia jadi imam pun sah. Tapi tidak baik. Cuma dicek itu susah juga. Anak kecil pun kita susah untuk mengecek. Jadi tetap boleh. Bolehnya itu tapi makro. Ini kalau mumayis harusnya sudah paham dengan tata cara sholat. Tuntunan sholat dan lain sebagainya. Saya kira cukup. Demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sedikit tentang lanjutan daripada kitab Al-Adgar Al-Nawawiyah. Semoga kita bisa ambil faedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanallah wabihamdihi. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu adla ilaha ila antastawfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.